selamat datang kembali di channel Borna Trader di video kali ini saya Kamal Risa untuk perkaman pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan pertama ICE, kedua auto, ketiga imas, keempat IMJS, kelima MPME, ke enam GJTL, ke tujuh BERT, ke delapan CEPIN, ke sembilan JAPA, ke main, ke sepuluh SMGR, ke sebelas INTP, dan terakhir SMBR, langsung saja ke indeks indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,29% ke harga 7.232 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 10,049 triliun, cukup besar transaksi 2 digit dan tutupannya di 7.250 ditarik naik 18 poin ya langsung saja ke technicalnya untuk IASG tutupannya di 7.250 ekor panjang kayaknya seperti ini nih gak dikasih koreksi-koreksi terlalu dalam kemungkinan besar besok bisa digas lagi naik ya kalau melihat kondisi seperti ini nih jarang-jarang dia abis itu koreksi bisa langsung digas lagi naik nih lihat historinya ya kalau doji-doji itu ya kalaupun sideways kayaknya sidewaysnya gak di bawah 7.200 deh minggu ini kemungkinan sidewaysnya di atas di sekitaran 7.200 sampai 7.300 atau 7.280 nah kemungkinan di atas ini sideways untuk IASG ya tapi kita gak usah fokus ke IASG fokus aja ke saham-saham yang bapak ibu pegang kalau masih bagus di hot kalau sepertinya mulai tanda-tanda lemah mulai tepe gitu aja ya seperti itu aja untuk IASG MACD-nya juga bagus tajam mengarah ke adat sudut kemiringan tuh sekitar 35 derajat dan sudah golden cross di atas perbatasan garis 0 volume juga meningkat barcat meningkat jadi condong arah IASG masih akan ke atas langsung saja sempertama ada ISE yang ditutup di harga 4.640 menguat 1.31% langsung saja ke TNK-nya ISE rebound jadi kemana ISE TP-14800 ini gembaran saya ya untuk ISE saat ini bagus sideways-nya juga bagus ya cuman agak pelan sabar aja karena ini big cap jadi jangan berharap polatil seperti grup karya ya grup karya hari ini cukup meningkat cuman saya memang gak beli karena ketinggalan jadi saya gak bisa juga memaksakan untuk beli kita gak tau juga kan dia bisa terus naik tau aja gimana kondisinya grup karya kan jadi kalau sudah ketinggalan ya saya biasanya wait-end itu aja untuk ASII condong ke atas 1 minggu ke depan ya minimal 4.700 4.750 bahkan bisa menguji 4.800 tutup gap gak mudah-mudahan karena Bapak Ibu perhatikan ini kalau saya gambar ulang ya ada resisten di A4 A650 atau 4.600an 4.650 aja ya 4.650 dan ini ada pola S scanning triangle dan kalau dia break 4.650 targetnya 5.000 bisa nih ya nutup gap kita targetkan aja dia di Juli ini kalau bisa nutup gap waduh udah cukup bagus ya Juli udah naik belum dia coba lihat time frame bulanan bulanan Juli baru naik wah ini udah lumayan naiknya 4% ya kalau sampai nutup gap ini berapa lagi lumayan tinggi ya bisa gak 15% sebulan kita lihat aja nanti ya untuk secara technical masih oke harusnya masih ke atas minimal ya minimal ya minggu ini bisa lah mungkin 4.800an itu dulu aja untuk S.E. itu aja lanjut ada auto yang ditutup di harga 2.160an menguat 2.85% auto udah tinggi banget ya saya juga ketinggalan waduh gak lihat juga ya seperti itu pas bottom bener 1.800an jadi bottom dia break dan 10 hari terus naik dari 2 minggu yang lalu selamat bagi Bapak Ibu yang sudah plotting profit dan profit dan bagusnya auto gak ganggu psikologis kenapa gimana sih melihat gak ganggu psikologis ini loh Bapak Ibu lihat candle tiap hari itu kalaupun koreksi koreksi tipis naik-naik tipis kan gak ganggu psikologis beda cerita kalau seperti ini naik tinggi di tanggal 3 Juni terus turun nah ini ganggu psikologis mau di TP takut dia rebound balik arah gak di TP malah balik BP ini kalau Bapak Ibu ada yang beli itu malah yang gak TP-TP gara-gara melihat ini ya berharap naik eh harinya balik BP untungnya gak lama Bapak Ibu profit juga ya mungkin nyangkut waktu itu di 1.900an sekarang udah profit ya untungnya pas market lagi balik arah ya cuman kalau Bapak Ibu beli yang dipucuk yang di September 2023 nah ini yang sakit ya kalau Everest down sih mungkin sudah mendekati kalau yang belum Everest down ya masih jauh tuh mungkin gak naik sampai situ kan nah itu ya jadi itu pentingnya juga pakai stop loss ya yang seperti ini kan pas kebetulan pas di bottom pas momentum dia memang ISG bullish kalau seperti ini ya Bapak Ibu beli pas hijau turun jebol wah naik dikit turun jebol naik dikit nah itu jadi keganggu kan makin plotting loss seperti itu ya jadi itu pentingnya disiplin dengan trading plan dengan stop loss kalau niatnya trading ya yang seperti ini ini kan pas kebetulan market ISG nya pas bullish pas momentum jadi pas dia koreksi cuman dikit mantu lagi ya seperti itu untuk auto masih oke langsung aja ya ini kayaknya dari tadi siang itu hots mirah ini gangguan terus gak tau kenapa jadi saya langsung aja ya habis auto Imas tadi ya nah Imas juga bagus hari ini sama harga penutupan tapi gak masalah ya sideways nya bagus Bapak Ibu sabar aja yang punya Imas tunggu aja momentumnya minggu ini ditarik naik berpotensi ditarik naik gak berpotensi tarik naik targetnya mana 1480 1500 tunggu aja minggu ini minggu depan targetkan aja 10% untuk Imas dan stop loss aja kalau diajabal 1280 paling ya 4% lah cut loss nya nih 4% aja reward minimal sama 4,36% dan 2 kali lipatnya untuk Imas itu aja untuk Imas IMJS saya gak pakai Mirai dulu ya dari tadi Mirai itu gangguan gak tau kenapa tuh nah IMJS juga bagus kondisi sekarang gak perlu pakai 146 tutup aja langsung kita naikin stop loss nya atau are support nya di 155 aja pokoknya jempol 155 gagal itu aja untuk Imas jadi kalau mau beli ya mendekati 162 kalau besok ada koreksi-koreksi tipis bisa beli tapi kalau pandangan saya besok IMJS bisa rebound ya kenapa koreksi 2 hari problem kecil tapi lihat besok aja gimana kondisinya ya kalau pandangan saya bisa rebound target saya IMJS ini di bulan Juli 200 ya jadi ada potensi upset 15-16% coba hitung dulu wah 23% lumayan ya stop loss nya gak dalam tuh 7% silahkan kalau berminat ya untuk IMJS itu aja untuk IMJS langsung saja kesan selanjutnya ada MPMX MPMX masih set-fix kalaupun rebound Juli itu 1030 aja ya ini agak lambat gerak dan juga Bapak Ibu perhatikan MACD nya memang got down close arah atas percatatunan juga meningkat tapi sayangnya dia naik dengan volume-volume kecil kalau mau beli MPMX coba nawar siapa tau besok dikasih koreksi 960-950 tuh area beli menarik kalau dia rebound ke 1020-1030 tuh bisa jual itu aja tapi kalau secara teknikal secara untuk trading saat ini MPMX kurang menarik karena spare nya gak terlalu tinggi dan lambat gerak masih ada sam-sam yang lain yang ada momentum yang menarik daripada MPMX tapi kalau Bapak Ibu yang mau simpan untuk mungkin 2-3 bulan sampai akhir tahun harga sekarang ideal untuk kumpulin MPMX ya itu aja lanjut ada GJTL langsung aja ke teknikannya GJTL hari ini oh kemarin XD dipiden 3% dan langsung ditutup Bapak Ibu selamat bagi Bapak Ibu yang ada beli dipiden sekarang kan dipiden tuh serata-rata ditutup ya kalau cuma 34% sekarang tuh ditutup nah yang belum ditutup tuh apa NGKL Bapak Ibu perhatikan tuh ya tapi disclaimer itu kalau tembus 1000 besok atau lusa tuh digas tuh minimal 1050-1080 seminggu ya tapi disclaimer nah untuk GJTL GJTL masih oke lah pokoknya kalau koreksi kesempatan Bapak Ibu tambah kalau yang dapat dipiden tambah lagi di 1120 itu area menarik untuk beli koreksi besok bisa beli buy on weakness buy on support ini stop lossnya kalau mau ya di bawah 1110 atau 1090 udah itu aja kalau mau beli GJTL ya GJTL aman sudah dipiden juga ya selamat kalau pandangan saya ini akan membentuk pola impertent soldier mudah-mudahan terjadi terbentuk nah ya jadi arahnya tetap condong ke atas ya nih ini sudah soldiernya sudah terbentuk nih pokoknya tembus 1200 dia 1-2 minggu ke depan digas ke atas lagi 1400 minimal untuk gadget lanjut Bert Bert udah bagus di atas 1500 ini aman kayaknya gak akan ada buangan malah berpotensi dia nutup gap dipidennya minggu ini ke area 1560 untuk Bert ya risknya kecil ya kalau mau stop loss di bawah 1470 1480 bisa ya mungkin 2,5% cut lossnya targetnya malah 1560 1600 untuk Bert itu aja lanjut ada cepin cepin naik-naik tipis gak masalah ini lihat minggu ini harusnya 5400 disentuhnya ya tembus gaknya kita gak tahu tapi lebih condong menyentuh dan mudah-mudahan kuat naiknya kalau dilihat MACD juga bagus golden cross arah atas bercat detonation juga meningkat volume hari ini biasa aja dan tutupannya sama kalau pandangan saya pokoknya minggu ini arahnya 5400 peluang besar jadi ada potensi upset 2% lebih dia 3-4 hari ke depan bahkan bisa lebih kita lihat ya momentum ESG-nya bagus juga jadi momentum sam-sam ya pasti naik itu aja untuk cepin lanjut java yang ditutup menguat tipis 0,97% tapi sama masih java ini pandangan saya web 3-nya disentuh minggu ini mudah-mudahan atau minggu depan ya 1600 tapi di sekarang gak ideal untuk beli kalau dikasih koreksi nanti web 4 nih kita lihat kalau dia sudah mau bentuk web 4 baru bapak ibu cari titik entry-nya di 1500 kah atau di 1400-an kita lihat nanti ya saat ini lebih follow the trend kalau bapak ibu join di grup Borneo Trader itu udah beli dari semenjak 1200 habis itu koreksi dia beli lagi di 1300-an di grup youtube juga dan juga bapak ibu yang mau mendapatkan live update saham-saham per satu minggu atau per setiap hari minggu bisa join di external community youtube pilih yang pro trader kalau mau yang per dua minggu aja di bawahnya bapak ibu bisa masuk trader semi pro tinggal pilih mau yang update setiap minggu atau per dua minggu nah itu ada harganya kalau yang trader semi pro itu Rp19.000 kalau trader pro itu Rp29.000 ya tinggal pilih mana yang bapak ibu cocok kalau mau yang gratis punya akun stockbit punya saldo Rp10.000.000 tinggal masukkan kode di external community stockbit itu pilih menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community masukkan kode R nya besar R4 1778 nanti saya info kan lewat DM stockbit untuk kasih link group stockbit di telegram ya bapak ibu bisa dapat update setiap hari ya silahkan kalau mau join bergabung dengan minimal transaksi akumulasi jual beli setiap bulan Rp50.000.000 di bawah itu bapak ibu ya kalau tertarik silahkan kalau punya akun lain gak mau ribet ada aturan bapak ibu bisa join di group swing trader Borneo trader itu juga setiap hari update dan dipandu live trade ya itu kalau tertarik silahkan join link 3 di bio instagram kalau mau kelas scalping mau cari saham-saham yang seperti gold hari ini bapak ibu bisa join di kelas scalping Borneo trader link di deskripsi pilih kelas scalping nah itu saja jadi seperti itu ya untuk siapa kalau sekarang wait and see belum ideal untuk beli lebih ke follow the thread itu saja lanjut ada main main juga follow the trend gak ideal kalau untuk beli ya wait and see targetnya Memang bisa 740-750 Tapi harga sekarang kurang ideal Kalau dikasih koreksi Swing low dulu Retest 680-670 itu menarik Kalau mau spekulasi baik di area itu Ini kan bisa dibilang rounding bottom Jadi kalau ada koreksi ke area Resisten dulunya itu Bisa beli Untuk main Lanjut ada SMGR Luar biasa nih SMGR naik terus Saya nunggu di bawah Nggak dikasih 3800 di 3950 aja Dia turun Terus naik Double bottom kah Kita lihat volume bagus meningkat Ya sepertinya sih serius naik Double bottom targetnya mana nih Targetnya minimal 4800 Seharusnya bisa Ya kita lihat aja nanti Nah 4800 ya Sangat mungkin lah Kalau ke 4800 di Juli Itu kan dulu resisten juga kuat Ya coba hitung dari harga sekarang 12% Ya mudah-mudahan lah ya Kita lihat aja Kalau memang ESG super bullish Bisa all time high Bisa digas juga Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang Belum Saya juga belum beli nih Nggak berani juga maksa Kita sih enak Kalau sudah melihat candle Hijau seperti ini Ya enak Waduh Sayang nggak beli Coba lihat candle merah ini Waduh Kenapa beli di pucuk Nah Ya Tapi pas lihat candle doji ini lagi Habis itu besoknya Ah selamat Ya memang seperti itu Cara market mengganggu psikologis Kita tuh Trading tuh Hitung resikonya dulu Kalau resikonya Bapak Ibu Siap Silahkan Beli harga berapapun bisa Tapi Condong Arahnya tuh ke bawah Ke atas Kira-kira Kalau Bapak Ibu beli di 4800 Memang bisa beli Resikonya Besar Tapi Beli sekarang Kalau mau stop loss Di bawah 4100 Silahkan Bisa aja Ya 2,5-3% Kalau dia False break Jual dulu Ya silahkan Tapi ya nggak ideal Itu ya Untuk SMGR Yang punya Apollo The Trend Selama di atas 4100 Kalau mau Pasang train stop Di area itu Daripada Bapak Ibu Ngejar SMGR Kenapa nggak nunggu Nih Nih INTP nih Risknya masih kecil 7% lumayan dalam ya Ya nggak masalah lah Karena dia belum naik banyak Belum breakout resisten kuatnya 7.900 8.000 Jadi masih ada Apalagi volume meningkat Dan juga Bapak Ibu Perhatikan 3 candle ini Membentuk pola Morning star Bagus Sempurna Ya mestinya Besok Kalaupun sideways Sideways pendek Dan nggak akan turun lagi Potensi besar 7.300 Jadi dia itu akan sideways Dan baru potensi Tembus 8.000 Tembus 8.000 Itu ada potensi Upset 10% Sangat mungkin Untuk INTP 8.800 Juli Kita lihat ya Kalau di grupper Netrader Udah beli Bukan saya pom-pom ya Teman ya Kalau masih mau beli Ya sekarang saatnya Mumpung masih dekat support Atau ya Besok siapa tau Dikasih koreksi Tunggu aja di bawah Kalau minat Itu ya Untuk INTP ini Akan membentuk pola Cup and handle Kalau ini jalan Dan terkompirmasi Itu bisa jauh Arahnya bahkan 9.400an Lewat EMA 200-nya 270-280 Ini coba hitung ya Dari support Atau dari Rounding bottom Atau dari bottom Nah Tuh 264-270-280 Ya kalau sekarang Beli-beli Ya janganlah dulu Koreksi-koreksi tipis Beli Mepet-mepet 230 lah belinya Dia retest sedikit Baru entry Ya targetkan ke atas Itu aja Untuk SMBR Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan teman-teman Yang sudah menonton Pdnm Sampai selesai Apabila channel Bonneta Derni Bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak Ibu Dalam membeli Menyimpan dan menjual Sahamnya Bisa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung tinggalkan Di kolom komentar Bagi Bapak Ibu Dan teman-teman Yang baru belajar trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus cuan Sub indo by broth3rmax selamat menikmati